yo 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 was eh mengisahkan tentang ratusan pemain yang membutuhkan uang untuk bertahan hidup menerima undangan aneh untuk bertanding dalam permainan anak-anak dalam permainan ini hadiah menggirkan menanti dengan taruhan rumah diikuti oleh 456 orang yang putus asa datang dari berbagai daerah di Korea mereka rela mempertaruhkan nyawa demi meraih hadiah 45,6 miliar won atau setara dengan 549 miliar sebelum kita mulai terlebih dahulu saya berpesan untuk menyiapkan kopi dan camilannya karena dijamin film ini bakal buat kalian sangat penasaran untuk menyimak ulasannya main squishy bareng ria ricis eh kakicis malah ngambek pengen nonton nonton apa ini dia squid game punya cerita ladies and gentlemen welcome to populer 21 film diawali dengan diperlihatkan seorang duda bernama gihun ia bekerja serabutan dan menjadi beban bagi ibunya yang sudah tua rentah karena hal itu juga istrinya meninggalkannya dan menikah dengan laki-laki lain bahkan hak asuh untuk putri sematawayang mereka jatuh kepada sang istri yang sekarang hidup bahagia bersama keluarga barunya dengan semua kesialan dalam hidupnya gihun mencoba menjadi ayah yang baik di hari ulang tahun putrinya ia nekat mengambil uang ibunya untuk dilipat mengagandakan dalam sebuah perjudian beruntungnya ia berhasil memenangkan perjudian itu dan mendapatkan uang yang cukup banyak namun begitu keluar dari arena perjudian ia langsung dikejar oleh para rentenir yang ingin menanggi hutang pada gihun melihat segerombolan rentenir itu gihun pun segera kabur untuk menyelamatkan uang-uangnya namun sayangnya ia tetap tertangkap ia mencoba bernegosiasi dan akan membayar separuh hutangnya dari hasil kemenangannya hari ini namun saat ia memeriksa uangnya ternyata semua uangnya telah hilang jadi saat proses pengejaran sebelumnya ia sempat menabrak seorang gadis yang ternyata gadis itu telah mencuri semua uangnya karena tak bisa membayar hutang rentenir itu pun memaksa gihun untuk menandatangani sebuah kontrak yang berisi bahwa jika gihun tidak bisa membayar hutangnya dalam waktu dekat maka organ-organ tubuhnya akan diambil dan dijual oleh si rentenir semua kesialan hidupnya membuat ia frustasi karena di hari ulang tahun putrinya ia tak bisa membelikan makanan yang enak serta hadiah yang indah ia merasa telah gagal menjadi ayah yang baik untuk putrinya kini dalam hidupnya yang tersisa hanyalah kemalangan serta hutang yang tak akan sanggup ia bayar di tengah keputusasaan itu gihun pun mendapatkan secerca harapan saat itu seorang pemuda memberikannya sebuah tiket masuk ke dalam sebuah permainan pemuda itu berkata bahwa jika gihun berhasil menyelesaikan permainan disana maka ia akan mendapatkan uang yang sangat banyak mendengar hal itu gihun pun langsung tertarik dan mengikuti apa kata pemuda tersebut singkat cerita gihun dan orang-orang lain yang bernasib sama sepertinya dibawa menggunakan sebuah mobil mereka pun dibius untuk menjaga kerahasiaan tempat permainan tersebut selain itu semua HP dan barang bawaan mereka juga disita dan akan dikembalikan nanti saat mereka pulang terdapat 456 peserta yang dikumpulkan di dalam sebuah ruangan besar tempat permainan itu dikelola oleh seorang misterius bertopeng hitam dengan anak-anak buahnya yang menggunakan pakaian serba merah mereka sangat merahasiakan semuanya bahkan identitas mereka tak boleh diketahui oleh siapapun di sana gihun bertemu dengan beberapa peserta lain diantaranya adalah sangguk teman masa kecil gihun ilnam kakek-kakek yang seorang penyakitan seorang pekerja asing bernama Ali seorang gangster bernama doksu seorang wanita bernama miryong dan gadis asal korea utara bernama sebyok sebyok adalah gadis yang sebelumnya mencuri semua uang gihun jadi saat melihatnya gihun pun menjadi sangat marah namun belum sempat membalaskan dendamnya para panitia pun datang ke ruangan mereka kemudian panitia menjelaskan bahwa selama di sana mereka akan memainkan enam permainan adapun beberapa aturan yang harus disetujui oleh para pemain sebelum memulai permainan dimana pemain tidak boleh berhenti di tengah permainan lalu pemain yang menolak bermain akan langsung di eliminasi dan yang terakhir permainan akan dihentikan jika mayoritas dari peserta menyetujuinya setelah menyetujui semua persyaratan itu para peserta pun diarahkan ke ruangan berbeda untuk memulai permainan yang pertama permainan pertama yang akan mereka mainkan adalah lampu merah lampu hijau terdapat sebuah robot raksasa di ujung ruangan yang akan bertugas sebagai penjaga saat sang robot berkata lampu hijau para pemain diperbolehkan untuk bergerak secepat mungkin agar mereka bisa segera sampai di garis pinis sebelum waktunya habis namun saat robot itu berkata lampu merah maka para pemain tidak boleh bergerak sama sekali karena jika ketahuan oleh si robot maka mereka akan langsung di eliminasi terdengar cukup simpel namun kenyataan yang sebenarnya jauh lebih mengerikan Bagaimana tidak maksud di eliminasi dari permainan bukan hanya sekedar dikeluarkan tapi ditembak hingga tewas peluru datang dari berbagai sudut semuanya telah diatur agar langsung menembak siapapun yang bergerak selama lampu merah karena hal itu para peserta pun terkejut dan mulai berhamburan di arena permainan sayangnya tindakan itu bukannya membantu mereka melainkan membuat mereka semua mati sia-sia dihun dan beberapa pemain yang masih tersisa terpaksa harus menyelesaikan permainan meskipun mereka harus melihat ratusan mayat yang tergeletak tak terurus di sekitar mereka mereka harus tetap berkonsentrasi agar bisa segera sampai di garis finis dengan aman dan tidak kehabisan waktu mereka yang sudah melewati garis finis sebelum waktunya habis akan dinyatakan lolos dari permainan pertama dan berhak melaju ke permainan selanjutnya dihun yang sebelumnya tertinggal mencoba untuk berlari sekencang mungkin di detik-detik terakhirnya namun sayangnya ia malah terpleset dan hampir jatuh beruntungnya Ali yang berada di belakangnya berhasil menarik bajunya sehingga ia bisa bertahan dan akhirnya lolos dari permainan pertama sedangkan mereka yang masih tersisa karena kehabisan waktu langsung dinyatakan kalah dan ditembaki satu persatu setelah menyelesaikan permainan pertama para peserta pun kembali dikumpulkan di kamar mereka dari 456 peserta kini hanya tersisa 201 peserta saja para peserta yang masih tersisa sangat ketakutan karena apa yang terjadi di permainan pertama alhasil mereka pun sepakat untuk menyudahi semua itu dengan melakukan voting tapi sebelum melakukan voting panitia mengingatkan kepada mereka hal itu diakumulasikan dengan jumlah peserta yang telah gugur dan jika mereka memilih untuk berhenti dari permainan ini maka mereka akan dipulangkan tanpa membawa uang sepeser pun hal itu tentu membuat mereka semua menjadi goyah namun pada akhirnya dengan selisih satu suara saja mereka pun sepakat untuk menyudahi permainan tersebut setelah kesepakatan itu para peserta pun akhirnya dipulangkan kembali ke daerah mereka masing-masing keesokan harinya Gihun memutuskan untuk pergi ke kantor polisi dan melaporkan sindikat permainan yang kejam sebelumnya ia pun menceritakan semua kejadiannya sejak awal mereka dibawa sampai kembali dipulangkan polisi yang mendengar semua ceritanya hanya bisa tertawa terbahak-bahak kemudian Gihun memberikan tiket permainan yang sebelumnya ia dapatkan dari pemuda misterius di sana terdapat sebuah nomor telepon yang bisa dihubungi namun ketika si polisi mencoba mengkumpirmasi nomor itu yang mengangkatnya malah seorang wanita biasa hal itu pun membuat polisi marah kepada Gihun dan menganggapnya telah gila tak lama kemudian seorang polisi bernama Junho baru saja tiba di kantor polisi tersebut entah apa alasannya ia terlihat sangat tertarik dengan tiket permainan yang dibawa oleh Gihun ia bahkan meminta identitas Gihun pada para polisi yang mendengarkan cerita Gihun sebelumnya Junho sepertinya mengetahui sesuatu yang janggal dari permainan tersebut tak disangka ia juga memiliki tiket yang sama persis dengan milik Gihun tiket itu diketahui milik kakaknya yang sudah lama menghilang Junho pun merasa bahwa kakaknya pasti ada di tempat permainan tersebut di tempat lainnya Gihun yang pulang ke rumahnya merasa kebingungan mencari ibunya ternyata ibu Gihun saat ini dirawat di rumah sakit karena menderita penyakit diabetes akut bahkan dokter menyarankan kepadanya untuk segera melakukan operasi namun sang ibu justru memilih untuk pulang karena tak sanggup membayar biaya pengobatan di rumah sakit hal itu pun membuat Gihun sedih dan kecewa pada dirinya sendiri ia bahkan dekat meminjam uang kepada mantan istrinya demi bisa membayar biaya pengobatan ibunya namun yang ia dapatkan malah hinaan dari suami baru mantan istrinya yang juga bahkan melarangnya untuk mendekati putri kandungnya sendiri hal itu pun tentu membuat Gihun marah dan langsung menghajar lelaki tersebut kini Gihun pun sadar bahwa apa yang dikatakan panitia permainan itu benar adanya dunia luar jauh lebih kejam dari apa yang terjadi di dalam sana mereka akan tetap dikejar hutang dan mati di tangan rentenir semua kenyataan pahit dunia pun membuat Gihun dan yang lainnya tertarik untuk masuk lagi ke dalam arena permainan pada malam harinya mereka semua berkumpul dan dijemput seperti saat pertama kali ikut serta namun kali ini yang berbeda adalah mereka bisa lebih mempersiapkan diri karena sudah tahu apa yang akan terjadi di dalamnya dari arah lain Junho ternyata juga ikut menyusup ke dalam mobil kali ini ia bertekad untuk bisa masuk ke dalam arena permainan agar bisa menemukan kakaknya yang telah hilang ia pun menghajar seorang panitia dan menggambil kostumnya agar ia bisa menyamar tanpa diketahui oleh siapapun seperti biasanya para peserta pun kembali dikumpulkan dalam sebuah ruangan besar namun tak diduga ada beberapa dari mereka kali ini datang dengan kesiapan yaitu membawa sebuah senjata atau barang-barang kecil yang mereka perlukan dari 201 peserta awal ini hanya tersisa 187 orang yang memutuskan untuk ikut serta kembali yang berarti hadiahnya juga akan semakin bertambah di waktu yang sama Junho yang kebingungan juga kini harus menyamar menjadi panitia di dalam aula permainan tersebut pada malam harinya Sebyok yang membawa pisau kecil pergi ke toilet dan mencoba menyusup lewat ventilasi dengan bantuan Miryong ia pun berhasil masuk ke dalam ventilasi dan melihat apa yang terjadi di ruangan lainnya di sana ia melihat bahwa para panitia sedang membuat gulali bersekala besar namun ia tak tahu apa yang akan dilakukan dengan semua gula tersebut keesokan harinya para peserta pun bersiap dan dikumpulkan untuk memainkan permainan yang kedua sebelum memulai permainan Sanggu bertanya kepada Sebyok tentang apa yang ia lihat kemarin malam ia pun berkata bahwa permainan kali ini pasti merupakan permainan masa kecilnya sedangkan Sebyok yang berasal dari Korea Utara pasti akan kesulitan oleh sebab itu Sebyok memberitahu bahwa ia melihat para panitia membuat gulali setelah mendengar hal itu Sanggu pun langsung teringat akan permainan masa kecilnya dimana terdapat lelehan gula yang diberikan dalam bentuk yang berbeda-beda tugas mereka adalah mengikis gula tersebut sesuai dengan bentuknya itulah mengapa ia sengaja mengambil bentuk segitiga karena merupakan bentuk yang paling mudah namun anehnya Sanggu tidak memberitahu teman-teman terdekatnya tentang hal itu dan malah membiarkan mereka memilih bentuk-bentuk yang sulit seperti contohnya Gihun mengambil bentuk payung dan kakek Ilna mengambil bentuk bintang peserta memiliki waktu 10 menit untuk menyelesaikan permainan kali ini bagi peserta yang gagal membuat bentuk yang sesuai maka mereka akan langsung di eliminasi atau ditempat hal itu pun membuat para peserta yang lain panik dan semakin ketakutan mereka semua berusaha sekeras mungkin untuk mendapatkan pola yang diinginkan kemudian terlihat Miryong yang memanfaatkan korek apinya untuk memanaskan jarum agar gulali itu bisa lebih mudah dilelehkan peserta yang mengambil bentuk muda satu persatu mulai berhasil menyelesaikan misi dengan aman namun yang menjadi masalah adalah para peserta yang mengambil bentuk-bentuk yang sulit ditambah mereka juga dikejar oleh waktu yang semakin berkurang dalam proses permainan itu Junho pun mulai dicurigai oleh panitia lainnya karena ia terlihat kebingungan dan seperti tidak mengetahui tugasnya di sana di menit-menit terakhir Gi-hun mendapatkan ide cemerlang agar ia bisa menyelesaikan misi dengan cepat saat itu ia melihat bahwa gulali mereka telah memiliki polanya jadi yang harus mereka lakukan adalah menjilati gulali itu sampai bisa dipisahkan dari polanya tersebut hal itu adalah cara tercepat yang bisa mereka lakukan saat ini jika ingin selamat para peserta yang melihat Gi-hun pun langsung mengikuti triknya tak disangka hal itu pun sangat membantu mereka sehingga beberapa peserta termasuk Gi-hun dan kakek Il-nam berhasil menyelesaikan misi dengan aman namun ada seorang peserta yang gagal mencoba melawan seorang panitia oleh sebab itu panitia yang lain pun langsung menembak peserta yang lain agar mereka tidak memiliki kesempatan untuk melawan peserta itu pun menyondorkan pistol ke arah panitia tersebut dan memintanya untuk melepaskan topeng namun begitu ia melepaskan topengnya dia pun langsung ditembak oleh penyelenggara permainan jadi semua panitia di sana telah memiliki perjanjian bahwa mereka dilarang membuka topeng atau identitas mereka di dalam aula permainan kecuali saat mereka berada di dalam kamar sendirian semua itu dilakukan untuk menjaga semua kerahasiaan dari permainan tersebut para peserta yang berhasil menyelesaikan tantangan Gulali sebelumnya setelah lelah bermain para peserta pun diberikan camilan untuk masing-masing orang Doksu, Miryong dan para anak buah mereka merasa tidak puas dengan pembagian itu dan memilih untuk mengantri lagi agar bisa mendapatkan camilan lagi tak disangka jumlah camilan itu ternyata sudah disesuaikan dengan jumlah pesertanya jadi karena perbuatan Doksu dan anak buahnya beberapa peserta pun tidak mendapatkan bagian camilan seorang peserta yang tidak mendapatkan bagian lantas mengamuk dan mencoba melawan Doksu namun sayangnya ia malah dihajar oleh Doksu sampai tewas semua peserta yang menonton kejadian itu pun sangat terkejut dan meminta panitia untuk melakukan sesuatu panitia yang sama sekali tidak peduli dengan apa yang terjadi di luar permainan yang ada mereka malah menampilkan bahwa dengan tereliminasinya seorang peserta maka hadiah uangnya akan semakin bertambah tak disangka hal itu pun membuat Doksu dan para anak buahnya menjadi berpikir untuk membunuh peserta lain agar saingan mereka menjadi berkurang tanpa sadar para peserta pun mulai terbagi menjadi beberapa kubu mereka pun saling bekerjasama untuk mempertahankan anggota-anggota di dalam kubu mereka di waktu yang sama terlihatlah seorang peserta yang sedang melakukan sesuatu dengan beberapa panitia secara rahasia rupanya peserta itu adalah seorang dokter dan beberapa panitia disana melakukan suatu kejahatan yang tidak diketahui oleh sang penyelenggara jadi para panitia itu melakukan jual beli organ para peserta yang sudah mati dan si dokter ditugaskan untuk mengambil organ-organ mereka dengan imbalan ia akan diberikan informasi tentang permainan selanjutnya yang akan mereka mainkan dengan mendapatkan informasi tersebut si dokter bisa mempersiapkan dirinya terlebih dahulu sebelum permainan itu dimulai pada malam harinya seperti biasanya lampu ruangan mereka akan dimatikan agar mereka bisa beristirahat namun kesempatan itu malah digunakan oleh doksu dan anak buahnya untuk membunuh para peserta di dalam kegelapan malam mengerikan itu dipenuhi dengan teriakan kesakitan dan darah di mana-mana ditambah lagi dengan keadaan yang gelap gulita mereka pun menjadi kesulitan untuk menyelamatkan diri gihun, sangwu, dan ali langsung bergerak untuk menyelamatkan kakek ilnam namun mereka tidak bisa menemukan kakek ilnam di kasurnya ternyata kakek ilnam sudah lebih dulu menyelamatkan diri dengan pergi ke tempat yang paling atas dari posisinya itu ia berteriak meminta para peserta untuk berhenti saling membunuh satu sama lain di saat itulah para panitia pun datang dan mengamankan situasi ruangan itu terlihat sangat berantakan dengan mayat yang berserakan mayat-mayat itu kemudian dibersihkan dan dipindahkan oleh panitia tersebut singkat cerita, keesokan harinya mereka dikumpulkan kembali untuk mengikuti permainan selanjutnya kali ini mereka diminta untuk membuat tim yang berisikan 10 orang si dokter yang sudah mengetahui permainan pun sengaja memilih doksu dan anak buahnya sebagai timnya karena permainannya akan mereka mainkan adalah tarik tambang sementara Gi-hun dan peserta lainnya yang tidak tahu apapun memilih teman-teman terdekat mereka dengan random bahkan tim Gi-hun dipenuhi oleh 3 wanita dan 1 kakek-kakek alhasil tim itu pun menjadi sasaran empuk bagi tim lainnya tarik tambang yang akan mereka mainkan bukanlah tarik tambang biasanya mereka akan bertanding di atas ketinggian sehingga salah satu dari tim yang kalah pastinya akan jatuh dan tewas singkat cerita, tibalah saat tim Gi-hun akan melawan tim lain yang terlihat lebih kuat sejak awal sangguh merasa sudah putus asa melihat semua anggota dari timnya namun tepat sebelum permainan dimulai kakek Ilna membagikan tips dan trik yang dahulu biasanya ia pakai saat bermain tarik tambang kini yang mereka perlukan hanyalah kerja sama tim dan saling percaya pada awalnya trik kakek Ilna berhasil mereka lakukan namun sayangnya karena pihak lawan sangatlah kuat mereka pun tetap saja tak bisa mengalahkannya sampai di detik-detik terakhir sangguh pun memimpin para anggota tim untuk melakukan langkah berani ia menyuruh mereka semua untuk maju tiga langkah hal itu dilakukan agar tim lawan otomatis terjatuh meskipun pada awalnya mereka sempat ragu namun pada akhirnya berkat ahli itu mereka pun dapat mengembalikan keadaan dan akhirnya dapat memenangkan permainan tersebut di akhir permainan dari 80 peserta kini tersisalah 40 peserta yang masih bertahan setelah permainan usai seperti biasanya si dokter akan dipanggil untuk melakukan operasi pengembilan organ saat itu Junho yang masih menyamar diminta oleh seorang panitia untuk ikut melakukan pengiriman organ disanalah Junho melihat apa yang dilakukan oleh si dokter dan para panitia itu mereka mengambil organ-organ penting dari mayat peserta yang sudah tereliminasi organ-organ itu nantinya akan dijual agar mereka bisa mendapatkan uang setelah menyelesaikan tugasnya dokter itu pun meminta imbalannya kepada panitia namun para panitia itu mengaku belum mengetahui apa permainan selanjutnya hal itu tentu saja membuat si dokter sangat marah karena jika malam ini ia tidak mendapatkan impu apapun maka dok Su pasti akan membunuhnya dengan pisau operasinya ia pun langsung membunuh seorang panitia dengan brutal setelah itu ia pun keluar dan kabur dari ruangan labirin tersebut dan dikejar oleh seorang panitia sampai akhirnya mereka pun tiba di ruangan permainan sebelumnya disana panitia mencoba menenangkan si dokter karena ia tak ingin frontman atau penyelenggara mengetahui rahasia mereka namun sayangnya keributan itu pun langsung diketahui oleh frontman tak ingin membuang waktu ia pun langsung membunuh si panitia itu dan si dokter frontman sebenarnya tidak peduli dengan kejahatan yang mereka lakukan di belakangnya namun dalam permainan itu ia sangat menjunjung tinggi kesetaraan ia tak ingin ada peserta yang diperlakukan spesial disana ia percaya bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan terakhir untuk mempertahankan hidup mereka dengan adil di waktu yang sama Junho dan seorang panitia menyusup lewat pintu rahasia keduanya ditugaskan untuk mengirim organ-organ sebelumnya kepada para pembeli tak disangka setelah melewati jalan rahasia itu panitia itu pun menodokkan pisau ke arah Junho ternyata ia selama ini sudah dicuriga terhadap Junho karena sudah bersikap aneh untuk melindungi dirinya Junho pun mengeluarkan pistolnya dengan pistol itu ia pun membunuh panitia tersebut dan menyusup masuk ke dalam ruangan frontman sementara itu frontman dan para panitia pun melihat mayat panitia lainnya yang tertembak dari peluru di kepalanya frontman yakin bahwa peluru itu adalah peluru dari pistol polisi alhasil ia pun segera mengarahkan semua panitia untuk mencari penyusup tersebut sementara itu Junho yang menyusup ke dalam ruangan frontman mencoba untuk mencari tahu informasi tentang kakaknya dari puluhan berkas-berkas di sana dia pun menemukan fakta bahwa kakaknya memang pernah menjadi peserta dalam permainan tersebut Pada pertama dari episode 1, 2, 3, 4, dan 5 pun akhirnya selesai dan kita akan lanjut ke 4 terakhir rangkuman dari episode 6, 7, 8, dan 9 di video berikutnya terima kasih buat kalian yang sudah menonton salam dari kamu populer 21 selamat menikmati